Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sesaat senja tenggelam di ujung langit Terbit rasa rindu untuk dinda di ujung nusa Selamat datang di info komputer Ngabuburit Tempat kita belajar sambil menunggu waktu berbuka Halo mas dan mbak semua Saya Wisnu Nugroho Managing Editor Info Komputer Media Di bawah Grid Network, Kompas, Media Group Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa Bagi anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini Semoga ibadahnya lancar Dan amal ibadah kita diterima Allah SWT Amin Oke selamat datang di acara Info Komputer Ngabuburit Sebuah webinar dengan konsep belajar bareng Dan diadakan menjelang berbuka Jadi sebenarnya Ngabuburit ini sedikit modifikasi Dari deep dive sebuah webinar yang juga rutin kami Senggarakan di luar bulan puasa Jadi konsepnya berbeda dengan webinar yang kita Senggarakan sebelumnya selama ini Jadi kalau webinar yang kita Senggarakan seperti CIO Forum, Tech Catering Itu kan lebih ngomong konsep, lebih ngomong strategi Nah di Ngabuburit kali ini kita lebih belajar lebih teknis Lebih mendalam terkait topik tertentu Harapannya tentu saja untuk meningkatkan knowledge kita Pengetahuan kita sambil sampai tahu tertarik untuk mendalami topik yang Dipelajari hari ini lebih lanjut di masa depan Untuk Ngabuburit kali ini Kita akan belajar soal cloud computing bersama AWS AWS, Amazon Web Services Mungkin sudah banyak yang tahu AWS adalah pemain cloud computing terbesar saat ini Dan banyak digunakan perusahaan di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Di webinar kali ini kita akan belajar beberapa fitur Dari AWS Free Tier Mungkin sebagai informasi Free Tier ini adalah layanan gratis dari AWS Di mana Anda yang tertarik untuk belajar cloud computing Bisa belajar secara gratis di sana Jadi ada yang gratis selamanya Ada yang gratis 12 bulan Ada yang gratis sampai kapasitas tertentu Tapi intinya gratis dan bisa Anda coba Jika memang ingin mendalami lebih lanjut soal fitur-fitur di AWS Dan memang belajar cloud computing ini menjadi relevan saat ini Karena kalau kita lihat alasan pertama adalah cloud is the future Karena hampir semua perusahaan yang saya tahu juga saat ini sudah Sudah atau bersiap untuk melangkah ke cloud Jadi adopsi cloud di perusahaan startup maupun enterprise Itu memang terus meningkat dari tahun ke tahun Dan ketika adopsi meningkat tentu saja kebutuhan akan talenta pun otomatis meningkat Survei AWS setahun atau dua tahun yang lalu Itu kan kebutuhan talenta di bidang cloudnya akan meningkat 30% dalam lima tahun ke depan Jadi itu di atas rata-rata dari kenaikan kebutuhan talenta di skills lain Seperti data analitik dan segala macam Jadi 35% akan meningkat dalam lima tahun ke depan Jadi kalau Anda ingin memiliki skills yang dibutuhkan perusahaan di hari ini dan di hari masa depan Itu jadi cloud engineer adalah salah satu yang bisa jadi pilihan Nah jadi di Ngambubut kali ini kita akan belajar tentang cloud computing mungkin dasar-dasarnya selesai saja dulu Jadi mungkin selesai acara ini Anda tidak semua tidak mungkin tidak langsung jago jadi cloud engineer Tapi setidaknya Anda bisa menjajal dan mencari tahu apakah cloud computing memang sesuai dengan minat atau passion Anda semua Ada tiga topik utamanya yang kita bahas kali ini Yang pertama adalah apa itu AWS free peer Nanti kita akan belajar apa saja fiturnya, gimana daftarnya, dan hal-hal mendasar lainnya Yang kedua kita akan belajar membuat website dengan Amazon LightSale LightSale ini pada dasarnya adalah VPS ya Jadi virtual private server yang bisa digunakan untuk membuat website maupun test environment Sementara yang ketiga kita akan mencoba membuat aplikasi tanpa coding dengan Amazon Honeycode Jadi tinggal klik and drag kita bisa membuat aplikasi tanpa perlu tahu soal coding di belakangnya Jadi menarik-menarik nih ya Di tiap topik nanti kita akan membuka Jadi kita akan belajar masing-masing Jadi kita 15 menit untuk masing-masing tiga topik tadi Nanti selesai ngomongin satu topik Kita akan ada sesi diskusi sekitar 5-10 menit Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan silahkan ajukan pertanyaan Ada dua cara yang kami sediakan, pertama di chatbox ketik aja pertanyaan seperti apa Nanti akan dijawab secara verbal oleh mas Petra Dan yang kedua juga bisa raise hand Nanti raise hand kita akan buka fitur micnya Jadi langsung bisa nanya-langsung ke mas Petra Jadi kalau terlalu sulit untuk diketikan Silahkan raise hand nanti kita akan coba Di sesi diskusi Nanti kita bisa buka fit micnya Sehingga bisa langsung nanya ke mas Petra Itu aja, oke Sebelum kita mulai saya ingin menginformasikan Tentang aturan di webinar kali ini Pertama ACA ini derekam untuk keperluan dokumentasi dan konten info komputer Sebagai informasi Kedua juga kami akan menopaskan fitur kami dan suara ya Selama nanti webinar berlangsung Kedua nanti ketika nanti sesi tanya-jawab Dan ketiga silahkan ajukan pertanyaan oleh kolom chat Dan juga bertanya langsung di raise hand tadi Oke kami juga menyediakan voucher GrabFood untuk berbuka Jadi selesai acara ini kami akan langsung coba kirimkan Sehingga langsung bisa kirim untuk berbuka puasa Namun mohon maaf hanya untuk 70 serta pertama Kalau saya ada partisipannya belum sampai 70 ya Jadi semua dapat Tapi supaya aman silahkan untuk ngisi di form yang kami sediakan Silahkan diketikan bit.ly at garis miring IKA Attendance Form Atau juga di scan aja di QR Code-nya Nanti masuk ke sebuah form Isi aja, isi termasuk email yang Email Grab-nya ya Jadi kita nanti akan kirim melalui email Nanti kalau emailnya udah masuk Tinggal di klik link di sana Nanti langsung bisa di-klaim Dan langsung masuk ke aplikasi Grab Anda Oke, jadi semoga itu bisa membantu Bisa buat jajan untuk buka puasa nanti Maghrib nanti Oke, saya sekarang akan memenalkan guru kita Coach atau pengajar di sore ini Beliau adalah Mas Petra Novandi Baru Senior Developer Advocate EWS Indonesia Mas Petra ini punya pengalaman panjang Di bidang coding maupun cloud Pernah jadi CTO di beberapa startup Jadi dosen juga Dan juga YouTuber nih ya Karena punya channel YouTube sendiri Di coding bareng Petra Nah, dengan pengalaman panjang gitu Jadi Mas Petra cocok untuk mengajarkan Kita semua Termasuk saya nih ya Yang agak-agak awam gitu soal cloud Selamat sore Selamat sore Mas Petra Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Mas Wisno Selamat sore Selamat sore juga teman-teman Selamat sore Mas Terima kasih Mas Udah bagi-bagi ilmunya disini Dan kalau saya lihat kan juga aktif di YouTube Jadi banyak juga subscribernya Jadi ya pindahin lah Mas YouTube-nya Coba untuk satu jam setengah ini Kita Mas mengajarin di platformnya Info Computer Semoga gak keberatan Mas Dan terima kasih loh Udah mau sharing ilmunya Sama-sama Mas Wisno Senang banget bisa sharing Dengan teman-teman disini Oke, siap Mas Kayaknya tinggal langsung aja Mas Silahkan untuk mulai Apa tadi ya Mungkin pertama kita memperkenalkan AWS Liptir dulu Apa aja fitur-fiturnya Gimana daftarnya segala macam Silahkan Mas The floor is yours Oke, thank you banget Mas Wisno Saya sharing screen dulu ya Oke, ini saya udah sharing screen Kalau misalnya gak keliatan Kabarin aja Masih tau aja Oke Ya, selamat sore teman-teman semua Ya, menjelang perbuka ini Saya pengen berterima kasih ya Atas kesempatannya Untuk sharing-sharing Tentang apa itu Cloud Computing Dan juga bagaimana disini Teman-teman bisa Dengan mudah memulai Untuk menggunakan Cloud Computing Untuk keperluan sederhana Di perusahaan Teman-teman disini Rekan-rekan disini Jadi Tadi seperti Sudah diperkenalkan oleh Mas Wisno Nama saya Petra Novandi Barus Dan saya kerja di AWS Amazon Web Services Indonesia Sebagai Senior Developer Advocate Itu mungkin jabatannya Agak sedikit Jarang didengar ya Jadi Developer Advocate itu Saya itu lebih banyak Ngobrol-ngobrol Dengan teman-teman developer Jadi promoting Lainan AWS Dan ngebantu Teman-teman developer Itu pengen tau Apa sih yang kira-kira mereka butuhin Apa yang bisa AWS bantu Buat teman-teman developer Teman-teman programmer Data science Engineer Semua Dimana mereka bisa Lebih Produktif Dan bisa berinovasi Bagi Customer mereka Nah Sebelum saya gabung di AWS Saya dulu Bangun Startup saya sendiri Namanya Urban.com Saya sebagai Chief Technology Officer Kemudian itu adalah Salah satu Portal Real Estate yang paling gede Di Indonesia Sebelum apa Kemudian itu di-quire oleh Nantinan.co Nah baru saya gabung Di AWS Sebagai developer advocate Nah Saya juga pas Sebelum gabung itu Saya juga membangun Startup saya itu Dengan menggunakan AWS Jadi Saya banyak banget Terbantu Dengan layanan AWS Dimana Banyak hal Saya tuh gak perlu bikin lagi Dari awal Saya tinggal pakai Layanan AWS Dan saya bisa Fokus Untuk membangun produk saya Begitu Dan Kalau misalnya teman-teman disini Pengen diskusi lebih lanjut Mungkin tentang topik lain Seperti startup Atau misalnya Modern application development Web application Atau misalnya Mobile application Teman-teman disini Bisa Kontak saya Di Twitter At Petra Barus Atau Di Telegram Petra Barus Atau mungkin Kalau misalnya Bapak Ibu Atau teman-teman disini Pengen tahu Acara-acara saya Yang upcoming Salah satunya Seperti acara ini Dan saya juga Biasa diundang Di beberapa tempat Nah Bapak Ibu Bisa Rekan-rekan Bisa Follow aja Di Instagram saya At Petra Barus Kalau pengen tahu Info-info terkini Tentang training-training Atau misalnya Workshop yang saya adain Dan juga Seperti yang dibilang tadi Sama Mas Yusni Saya punya Youtube channel sendiri Dimana Saya sharing-sharing Tentang cloud computing Tentang programming Tentang IT lah Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Rekan-rekan Tertarik untuk belajar Lebih lanjut Bisa subscribe Like dan subscribe Youtube channel saya Namanya Coding Barang Petra Oke jadi Kita bakal ada Tiga sesi ya Di sini Pertama itu Saya pengen Sharing tentang Apa itu Cloud computing Kemudian Apa itu AWS free tier Dan bagaimana Cara Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Bisa sign up Ke AWS Untuk langsung Mendapatkan AWS free tier ini Kemudian Saya akan Kenalkan Dengan dua Tools Yang Bisa digunakan Oleh Bapak Ibu Dan teman-teman Sekalian Untuk membangun Situs Secara sederhana Ya ini Pertama itu Adalah Amazon Light Sale Kemudian Yang kedua itu Adalah Amazon Honeycode Nah ini mungkin Sama-sama Buat situs Tapi Agak sedikit Berbeda penggunaannya Lalu yang Terakhir Saya akan Kasih tahu Dimana Sumber-sumber Dimana Rekan-rekan Kalian bisa Belajar tentang AWS Jadi Ya mungkin Sekedar Perkenalan ya Apa itu Cloud Computing Jadi Cloud Computing Sejarahnya Sudah cukup lama Jadi AWS itu Berasal dari Amazon.com Yang membuka Sebuah subsidiary Yang menjual Layanan Web Services Tahun 2006 Dan kita Memang Salah satu Yang Kita memang Yang paling Pertama Membangun Layanan Cloud Computing Ini Nah Jadi Kita Mendefinisikan Cloud Computing Itu sebagai Kalau dalam Bahasa Inggrisnya Cloud Computing On Demand Delivery Of IT Resources And Application Lewat Internet Dengan Model Pay As You Go Jadi Maksudnya Apa Jadi Ini Kita Mendelever IT Resources Jadi Misalnya Kita Mendelever Katakanlah Database Kemudian Storage Penyimpanan File Lalu Juga Server Lewat Internet Jadi Bapak Ibu Bisa Mengakses Atau Memesan Resources Ini Database Server Segala Macem Lewat Browser Lewat Layanan Lewat Internet Dan Ini Secara On Demand Jadi Jadi Gak perlu Lagi Kayak Kita Nunggu Misalnya Seminggu Atau Dua Minggu Untuk Mendapatkan Layanan Jadi Begitu Kita Klik Itu Servernya Databasenya Storage Itu Langsung Ada Dan Modelnya Pay As You Go Jadi Berbeda Dengan Kalau Misalnya Bapak Ibu Menggunakan Kayak On Prime Itu Kan Modelnya Kita Harus Setup Data Senternya Dulu Setup Raknya Setup Electricity Baru Kita Beli Servernya Yang Mana Servernya Ini Mungkin Datang Dalam Waktu Kayak Seminggu Gitu Jadi Ini Secara On Demand Nah Kegunaannya Itu Modelnya Mirip Sekali Kalau Bapak Ibu Bayangkan Kayak Listrik Jadi Kalau Listrik Itu Kita Pakainya Sesuai Penggunaan Jadi Kalau Misalnya Kita Gak Pakai Kita Gak Bakal Bayar Gitu Kan Gak Bakal Bayar Dalam Sebulan Kalau Misalnya Pakai Tiap Hari Kita Bayarnya Pasti Lebih Mahal Daripada Ketika Bulan Lalu Kita Gak Pakai Sama Sekali Jadi Benar-benar Modelnya Itu Kayak Utility Nah Kenapa Banyak Banget Customer Yang Menggunakan Colcomputing Jadi Alasannya Banyak Jadi Mulai Dari Pertama Adalah Agility Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Pengen Bikin Situs Yaudah Tinggal Nyalain Kalau Misalnya Butuh Banyak Tinggal Nyalain Banyak Kalau Misalnya Gak Butuh Yaudah Tinggal Dimatiin Kemudian Juga Cost Jadi Dengan Menggunakan Cloud Computing Bapak Ibu Gak Perlu Bayar Di Awal Tapi Bayarnya Di Akhir Dan Sesuai Dengan Penggunaan Kalau Misalnya Yang Menggunakan Situs Banyak Dan Membutuhkan Resource Yang Banyak Maka Juga Bayarnya Sebaser Itu Tapi Kalau Misalnya Tidak Butuh Resource Yang Banyak Maka Bayarnya Sesuai Tidak Tidak Banyak Juga Kemudian Juga Ada Banyak Sekali Misalnya Juga Di AWS Kita Punya Jaringan Global Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Disini Punya Customer Misalnya Di Negara Lain Kita Bisa Sediakan Di Tempat Yang Sangat Dekat Misalnya Bapak Ibu Punya Customer Jepang Kita Punya Data Center Di Tokyo Dimana Bapak Ibu Bisa Nyalakan Server Di Tokyo Sehingga Customer Bisa Akses Situsnya Atau Aplikasinya Dengan Cepat Untuk Misalnya Bapak Ibu Rekan-rekan Sekalian Kalau Misalnya Pengen Menggunakan AWS Dengan Untuk Coba-coba Atau Misalnya Untuk Eksperimen Apakah Layanan-layanan Ini Berguna Atau Misalnya Bagaimana Menggunakan Layanan Ini Untuk Kepentingan Atau Keperluan Dari Pekorganisasinya Mbak Ibu Nah Kita Menyediakan Namanya AWS Free Tier Jadi Layanan Free Tier Ini Adalah Kita Punya Lebih Dari 100 Layanan Di AWS Yang Bisa Digunakan Secara Gratis Tapi Modelnya Ada Tiga Macam Yang Pertama Itu Adalah Model Yang Selalu Gratis Jadi Untuk Tipe-tipe Layanan Ini Bapak Ibu Bisa Pakai Gratis Kapanpun Digunakan Akan Tetapi Ini Masih Ada Dalam Selama Dalam Limit Tentu Nah Kalau Misalnya Sudah Di atas Limit Tersebut Nanti Akan Kena Extra charge Tapi Selama Masih Di bawah Limit Tersebut Ini Layanannya Akan Selalu Gratis Jadi Nggak Peduli Bapak Ibu Register Akun AWS Kapan Nah Yang Kedua Adalah Dua Bulan Gratis Itu Artinya Adalah Jadi Katakanlah Bapak Ibu Register AWS Hari ini Juga Nah Kita Punya Layanan Layanan Yang Gratis Dalam Limit Tentu Selama 12 Bulan Jadi Ini Akan Berlaku Sampai Bulan Mei Tahun Depan Nah Setelah Bulan Mei Tahun Depan Layanan Ini Akan Mulai Berbayang Lalu Yang Ketiga Ini Adalah Free Trial Atau Uji Coba Dimana Bapak Ibu Bisa Menggunakan Layanan Layanan Ini Dalam Jangka Jangka Agak Pendek Bukan 12 Bulan Mungkin Sebulan Atau Dua Bulan Jadi Ini Tapi Ini Sejak Pengaktifan Layanan Tersebut Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Misalnya Register AWS Hari ini Kemudian Pakai Layanan Misalnya Bulan Juni Maka Dia Akan Gratis Selama Misalnya Katakan Sebulan Atau Dua Bulan Dari Bulan Juni Untuk Klimit Tertentu Jadi Contohnya Ada Beberapa Misalnya Gini Kalau Yang Selalu Gratis Itu Kita Ada Beberapa Layanan Ini Mungkin Agak Asing Buat Bapak Ibu Tapi Saya akan Sedikit Jelaskan Layanan Ini Apa Karena Di AWS Kita Punya 175 Lebih Layanan Yang Bisa Digunakan Untuk Banyak Sekali Use Crisis Jadi Bapak Ibu Bisa Anggap Layanan Di Misalnya Sebuah Aplikasi Di AWS Kita Punya 175 Layanan Yang Bapak Ibu Bisa Kombinasikan Layanan Tersebut Agar Menjadi Sebuah Aplikasi Yang Sesuai Dengan Requirement Contohnya Adalah Gini Kalau Yang Selalu Gratis Misalnya Di Sebelah Kiri Yang Pertama Adalah Kita Punya Layanan Amazon Dynamo DB Jadi Amazon Dynamo DB Semacam Database Yang Bapak Ibu Bisa Nyimpan Data Semi Struktur Jadi Misalnya Data Karyawan Data Produk Dan Dia itu Akan selalu gratis Selama data tersebut Itu di bawah 25 GB Dan 25 GB Untuk Aplikasi Yang cukup Kecil Sebenarnya Ini Lumayan Banyak Dulu Awal-awal Saya bikin Aplikasi Urban Kita Masih Database Kita Cuma 3 GB Malah Dalam Waktu Setahun Kalau Misalnya Bapak Ibu Punya Aplikasi Yang Katakanlah Masih Belum Gede Nah Ini Bapak Ibu Bisa Dapat Gratis Selamanya Untuk Klien-lain Ini Kemudian Misalnya AWS Lambda Kalau Bapak Ibu Misalnya Punya Katakanlah Komputasi Yang Sifatnya On Demand Jadi Dia Dijalankan Ketika Kita Butuh Dia Ada 1 juta Eksekusi Nah Untuk Di Tengah Ini Adalah Yang 12 Blan Gratis Jadi Salah Satu Yang Layanan Yang Paling Populer Adalah Amazon Is Itu Dimana Bapak Ibu Bisa Nyalakan Server Yang Berukuran Kecil Ukurannya Mikro Kalau Kita Bilang Jadi Di Ada Kita Punya Beberapa Ukuran Mulai Dari Mikro Small Medium Large Kemudian X Large Extra Large Sampai Yang Sangat Gede Amazon Is Itu Ini Bapak Ibu Gratis Untuk Yang Ukuran Mikro Selama 750 Jam Tiap Bulannya Selama 12 Bulan Pertama Jadi Misalnya Bapak Ibu Register hari Ini Kemudian Bapak Ibu Nyalakan Server Yang Ukuran Kecil Misalnya Di Install Aplikasi Aplikasi Macem Macem Ya Aplikasi Misalnya Counting Aplikasi Misalnya Storage Atau Aplikasi Misalnya Dokumen Storage Nah Ini Nanti Dia akan Bisa Digunakan 750 Jam Per Bulan Gratis Jadi Satu Bulan Itu Kan Katakanlah Ada Paling Banyak 31 Hari Dimana Satu Hari Itu Ada 24 Jam Jadi Lebih dari Cukup Jadi Satu Bulan Itu Kira-kira Ada 744 Jam Tapi Katakanlah Kalau Bapak Ibu Pengen Menggunakan Dua Server Maka 750 Jam Ini Akan Dibagi Dua Jadi 325 Yang Awalnya Satu Server Itu Dia Cukup Untuk Satu Bulan Nah Kalau Misalnya Bapak Ibu Pasang Dua Ini Coverage Dia Akan Dihitung Untuk Setengah Bulan Pertama Sampai 750 Jam Itu Habis Baru Dan Kedua Itu Nanti Akan Kena Charge Baru Lalu Kemudian Yang Kedua Adalah Amazon S3 Ini Kalau Bapak Ibu Pengen Nyimpan Dokumen Atau File Kita Punya Layanan Dimana Bapak Ibu Bisa Upload File Sebanyak Apapun Sebanyak Apapun Tanpa Harus Perlu Khawatir Servernya Itu Tidak Cukup Tapi Kalau Untuk Amazon S3 Ini Kita Gratis 5GB Setiap Bulannya Selama 12 Bulan Pertama Jadi 5GB Itu Lumayan Kalau Bapak Ibu Nyimpan Dokumen Atau Nyimpan Foto Itu Lumayan Banyak Juga Di Yang ketiga Amazon RDS Kalau Bapak Ibu Familiar Dengan MySQL Atau Postgres Atau Misalnya Database Relasional Kita Juga Ada Gratis 50 jam Itu Untuk Yang 12 Bulan Gratis Kemudian Ada Juga Yang Free Trial Gratis Tapi Mungkin Selama Beberapa Waktu Kalau Misalnya Ada Contohnya Kita Punya Amazon Light Sale Yang Akan Saya Nanti Bahas Ini Dia Menyediakan 750 jam Juga Untuk Satu Bulan Pertama Jadi Untuk Ukuran Yang Paling Kecil Bapak Ibu Bisa Gunakan Light Sale Ini Jadi Ini Sebenarnya Mirip Disitu Cuman Dia Lebih Mudah Digunakan Dan Apa Namanya Dia Juga Ada Banyak Template Template Yang Bisa Digunakan Yang Sangat Simple Dan Dengan Integrasi Yang Cukup Banyak Nah Ada Juga Misalnya Kalau Bapak Ibu Pakai Tertarik Untuk Belajar Machine Learning Kita Punya Amazon Searchmaker Dimana Ini Gratis 250 Jam Setiap Bulannya Dalam Waktu 2 Bulan Dan Juga Kita Punya Aplikasi Business Intelligence Namanya QuickSight Jadi Ini Juga Gratis Selama Sebulan Pertama Kalau Misalnya Bapak Ibu Menyimpan Data Kurang Dari 1 Gigabyte Misalnya Data Katakanlah Data Penjualan Data Misalnya Forecasting Logistik Karena Amazon QuickSight Ini Sangat Bagus Untuk Business Intelligence Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Melihat Insight Tentang Bisnis Yang Ada Di Pusen Bapak Ibu Dan Memang Ini Masih Banyak Lagi Ini Cuman Segelintir Dari Layanan Amazon Web Service Yang Masuk Free Dan Ini Masih Banyak Lagi Kalau Bapak Ibu Mau Tahu Apa Aja Bapak Ibu Bisa Nanti Masuk Ke Alamat AWS Amazon Dotcom Slash Free Nah Untuk Mendapatkannya Bapak Ibu Cuman Cukup Simple Cukup Registrasi AWS Aja Dengan Sangat Mudah Bisa 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 Lewat Yang Tadi AWS Amazon Dotcom Slash Free Kemudian Disini Bapak Ibu Bisa Klik Create Account Atau Kalau dalam bahasa Indonesia Disini Buat akun Gratis Nah Setelah Buat akun Gratis Disini Step Pertama Bapak Ibu Masukin Email Alamat Email Email Perusahaan Misalnya Nama Misalnya Petra At Amazon.com Gitu Ya Kalau Perusahannya Misalnya Atau Infocomputer.com Katakanlah Atau Bisa Pake Alamat Email Pribadi Juga Bisa Kalau Misalnya Untuk Pribadi Cuman Saya Sangat Sarankan Bapak Ibu Pake Alamat Email Kantor Kalau Memang Ini Nanti Buat Kepentingan Perusahaan Tapi Kalau Buat Belajar Pribadi Gak Apa Pake Email Pribadi Gitu Karena Dulu Saya Pernah Punya Pengalaman Dulu Bikin Startup Itu Kita Register Idulis Account Pake Email Pribadi Kemudian Urusan Legal Agak Susah Ketika Orangnya Udah Nggak Di Sana Lagi Gitu Agak Susah Kalau Untuk Urusan Perusahaan Pake Domain Perusahaan Nah Ini Tinggal Masukin Password Sama Nama Akun OS Ini Mungkin Nama Perusahaannya Misalnya Infocomputer Katakanlah Jadi Supaya Nanti Ngingetnya Gampang Lalu Step Kedua Ini Ngasih Jadi Bapak Ibu Bisa Pilih Misalnya Ini Untuk Kepentingan Bisnis Untuk Misalnya Kerja Sekolah Atau Misalnya Perusahaan Atau Misalnya Untuk Kepentingan Pribadi Katakanlah Bapak Ibu Pengen Coba Coba Belajar Nah Disini Cukup Masukin Nama Lengkap Kemudian Nomor Telepon Negara Alamat Kota Kemudian Kode Pos Nah Ini Sangat Mudah Jadi Selanjutnya Nah Baru Disini Langkah Selanjutnya Ini Bapak Ibu Harus Masukin Nomor Kartu Kredit Atau Nomor Rator Debit Gitu Jadi Kalau Misalnya Belum Punya Kartu Kredit Kita Juga Terima Beberapa Kartu Debit Lokal Yang Online Misalnya Yang Logo Ada Logonya Visa Itu kan Udah lumayan Banyak Sekarang Atau Juga Ada Beberapa Bank Yang Juga Ngelarin Kartu Debit Yang Visa Cuman Diaktifkan Pembayaran Online Karena Kalau Misalnya Kartu Debit Visa Kartu ATM Visa Kadang Kadang Dia Cuman Bisa Buat Pembayaran Yang Pakai EDC Tapi Ada Juga Yang Beberapa Dia Bisa Pembayaran Online Tapi Harus Telepon Dulu Ke Customer Support Dulu Nah Disini Harus Masukin Kartu Debit Atau Nomor Kartu Kredit Nya Tanggal Kadal Luasa Kemudian Namanya Nampingan Ya Cukup itu Aja sih Sebenarnya Nah Kemudian Lalu Selanjutnya Adalah Baru Disini Konfirmasi Nomor HP Jadi Nanti Disini Bapak Ibu Masukin Nomor HP Supaya Kita Tahu Bahwa Yang Register Bukan Robot Karena Di AWS Kita Setiap Untuk Akun Baru Harus Kita Dapat Gratis Kadang Kadang Proses Ini Kita Butuhkan Untuk Make sure Bahwa Bukan Robot Yang Register Karena Takutnya Nanti Kalau Robot Yang Register Sayang Mereka Bisa Dapat Gratis Tapi Bukan Manusia Jadi Ini Untuk Menjaga Aja Supaya Kita Make sure Bahwa Yang Register Itu Benar Benar Manusia Jadi Nanti Dikirimin Kode Kode AWS Kode Lewat SMS Nanti Tinggal Masukin Aja Nah Setelah Itu Langkah Terakhir Adalah Disini Bapak Ibu Tinggal Pilih Support Basic Yang Gratis Jadi Kita Ada Beberapa Support Package Jadi Yang Gak Gratis Juga Ada Jadi Misalnya Developer Support Sama Business Support Jadi Ini Banyak Banget Kegunaannya Adalah Kalau Misalnya Bapak Ibu Misalnya Punya Pertanyaan Atau Misalnya Punya Butuh Bantuan Butuh Konsultasi Nah Kita Punya Apa Namanya Bisa Kalau Pakai Dukungan Developer Atau Dukungan Bisnis Ini Bisa Kirim Email Atau Bisa Telepon Nanti Kita Bisa Gunain Bantu Secara Langsung Tapi Kalau Misalnya Support Basic Nah Ini Rekomendasi Buat Bapak Ibu Yang Mulai Baru Kemudian Disini Kita Ada Juga Bantuan Cuman Bantuannya Itu Lebih Ke Acorn Problem Error Atau Misalnya Untuk Soal Penagihan Tapi Tenang Aja Meskipun Bapak Ibu Gak Pakai Support Yang Berbayar Kita Punya Juga Banyak Banget Resources Atau Sumber Sumber Dimana Bapak Ibu Bisa Belajar Dari Belajar Dari Situ Jadi Tenang Aja Oke Itu Aja Untuk Bagian Pertama Soal Registrasi AWS Free Tear Oke Mas Kita Mas Ada Waktu Untuk Berapa Pertanyaan Jadi Saya Ada Pertanyaan Dari Mas Khusidiansah Saya Coba Bacakan Dulu Kalau Kita Migrasi Di Cloud Apa Yang Kita Persiapkan Agar Migrasinya Smooth Oke Jadi Mungkin Asumisi Saya Mas Khusidiansah Ini Sudah Punya Server Di On Premise Kemudian Dia Mau Pindah Ke Cloud Itu Apa Emang Semua Pindahin Semua Workload Databiz Segala Macem Ke Cloud Atau Emang Ada Proses Apa Ya Fine Tuning Dulu Di On Premise Untuk Kemudian Dipindahin Ke Cloud Bisa Jawab Mas Ya Kita Sebenarnya Ada Beberapa Gini Kalau Kita Ada Beberapa Strategi Untuk Migrasi Jadi Kalau Kita Bilang Ada 6R Pertama Itu Ada Refactor Kemudian Lift and Shift Refactor Jadi Ada Beberapa 6R Jadi Nanti Kita Bakal Bakal Assess Dulu Jadi Assess Aplikasi Apa Aja Yang Harus Yang Pengen Dimigrasi Jadi Misalnya Bapak Ibu Punya 10 Aplikasi Apakah Aplikasinya Itu Perlu Dimigrasi Semua Langsung Awal Karena Kita Nggak Menyarankan Langsung Semua Awal Karena Gini Kalau Migrasi Itu Butuh Proses Dan Kadang-kadang Ada Migrasi Yang Butuh Apa Yang Mengakibatkan User Tidak Bisa Akses Nah Di AWS Kita Punya Namanya AWS Migration Hub Dimana Kita Akan Membantu Bapak Ibu Untuk Mengidentifikasi Aplikasi Aplikasi Yang Akan Dimigrasi Kemudian Gimana Proses Migrasinya Apakah Itu Nanti Refactoring Apakah Itu Live And Shift Apakah Itu Nanti Repurchase Atau Misalnya Ada Beberapa Yang Lain Gitu Jadi Nanti Nanti Bisa Akses Sama AWS Migration Hub Atau Kalau Misalnya Bapak Ibu Nanti Bisa Reach out Aja Ke saya Nanti Saya Bisa Kenalin Dengan Account Managernya Nanti Kita Juga Ada Team Yang Bisa Bantu 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 Untuk Menggunakan Migration Strateginya Memang Kita Punya Set Of Migration Strategi Yang Nanti Bapak Ibu Bisa Ikutin Jadi Itu Nggak Bisa Dijelasin Cukup Pendek Ada Frameworknya Ada Tahapannya Supaya Untuk Memastikan Migration Lancar Betul Ada Tanya Lagi Dari Mas Sudistira Di Semen Batu Raja Jika Kita Menggunakan Cloud Apakah Sudah Termasuk Dengan Backup Datanya Jika Jadi Disaster Jadi Kalau Ada Disaster Ada Korab Data Apakah Termasuk Tanggung jawab AWS Yang punya Data Jadi Itu Tergantung Dari Layanan Yang Bapak Ibu Gunakan Juga Tapi Kita Punya Gini Di AWS Itu Kita Punya 24 Regen 24 Data Center Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Nanti Data Center Di AWS Kita Yang Indonesia Akan Coming Soon Dan Di Satu Data Center Ini Satu Region Kita Sebutnya Ini Dia Ada Tiga Available Zones Maksudnya Apa Jadi Satu Region Ini Satu Available Zone Ini Adalah Satu Kompleks Data Center Lebih Dar Satu Center Yang Dia Terisolate Terisolate Itu Misalnya Power Supply Sendiri Fasilitinya Sendiri Gedungnya Sendiri Kompleks Sendiri Security Sendiri Nah Satu Region Punya At least Tiga Tiga Dimana Ketiga Ini Dia Terhubung Dengan Jaringan Yang Sangat Kencang Jadi Satu Data Center Dengan Satu AZ Available Zone Dengan Satu Available Zone Lain Itu Dia Dia Itu Akan Tersambung Dengan Apa Namanya Internet Sorry Jaringan Latentinya Sangat Rendah Jadi Dia Jacknya Kira-kira Berapa Pulih Kilometer Nah Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Kalau Misalnya Ada Satu AZ Ini Yang Misalnya Katakanlah Terkena Bencana Disaster Nah Bapak Ibu Nanti Bisa Menggunakan AZ Yang Lain Untuk Backup Datanya Dan Kita Ada Banyak Sekali Use Case Dimana Kita Disaster Recovery Dengan Ke Region Yang Lain Katakanlah Region Singapura Bapak Ibu Punya Backup Di Region Jepang Tokyo Misalnya Nah Disitu Ada Beberapa Layanan Kita Yang Kita Sudah Desain Supaya Dia Itu Highly Available Jadi Kalau Misalnya Satu AZ Kena Bencana Dia Punya Datanya Sudah Di Backup Di Apa Namanya Di Backup Di AZ Yang Lain Cuman Masalah Kalau Kita Kan Gak Serta Merta Bisa Memindahkan Data Bapak Ibu Inter-region Karena Mungkin Bapak Ibu Punya Sedikit Constrain Tentang Data Localization Gitu Tapi Kita Ada Beberapa Framework Ada Guidance Dimana Kita Bantu Bapak Ibu Untuk Desain Untuk Disaster Recovery Jadi Katakanlah Kalau Region Di Indonesia Ada Bencana Semua Bapak Ibu Bisa Nanti Langsung Di Recover Ke Region Yang Lain Gitu Oke Kalau Misalnya Saya Punya Server Di Region 1 Ketika Saya Di Region 2 Ada Biaya Tambahan Berarti Betul Ada Biaya Tambahan Tetap Butuh Resort Jadi 5 Gigabyte Misalnya Di Indonesia Sama Di Singapura Pasti Kena Charge Dua-duanya Oke Pertanyaan selanjutnya Mas Masih ada 1-2 menit Dari Mbak Frame UMN Data kita Ketika Masa Coba Habis Itu Akan Dihapus Dan Berapa Lama Dan Apakah Berbeda Setiap Resort Jadi Kalau Udah Selesai Masa Tadi 12 Bulan Misalnya Tadi Udah Selesai Apakah Langsung Dihapus Atau Emang Gimana Mas Aturan Mainnya Kita Datanya Tetap Data Dan Resortnya Terpada Gitu Kan Cuman Masa Nanti Akan Dicarage Gitu Kalau Misalnya Masa Berlakunya Habis Dia Akan Dicarage Karena Kalau Misalnya Data Bapak Ibu Kita Hapus Takutnya Ada Data Data Penting Gitu Kan Data Penting Atau Misalnya Bapak Ibu Tiba Tiba Aplikasinya Mendadak Viral Viral Diakses Banyak Orang Yang Awalnya Butuh Satu Server Tiba Dua Server Kan Itu Sayang Banget Tiba-tiba Lagi Viral Lagi Banyak Orderan Tiba-tiba Kita Cut Sayang Banget Ya Tapi Kita Ada Beberapa Mekanisme Dimana Kita Akan Ngasih Tahu Ke Bapak Ibu Kalau Free Ternya Sudah Mau Habis Gitu Atau Bapak Ibu Bisa Lihat Nanti Di Console Billing Apakah Free Ternya Sudah Sampai Mana Progres Sudah Habis Berapa Billing Mas Terima kasih Tanya Satu lagi Sebelum Kita Geset Ke Pembahasan Tadi Agak Lebih Tutorial Dari Mas Zul Dari Tempo Kalau Migrasi Dari Brand Lain Dari Layanan Cloud Lain Apakah Mudah Apakah Ada Opsi Framework Yang Disediakan AWS Kalau Pindah Dari Cloud Yang Lain Apakah Dimungkinkan Mas Atau Emang Ini Benar Benar Apa Ya Yang Lain Kita Banyak Banget Ya Kasus Seperti Jadi Orang Pindah Dari Cloud Yang Lain Kita Kenapa Karena Terbukti Di AWS Kita Fiturnya Yang Paling Banyak Pilihan Lainan Paling Banyak Jadi Orang Daripada Mereka Di Cloud Lain Mereka Biasanya Butuh Layanan Ini Mereka Bikin Ulang Dari Awal Butuh Beberapa Layanan Bikin Ulang Dari Awal Kemudian Mereka Lihat Oh AWS Punya Layanan Ini Gitu Kan Tapi Mungkin Agak Mahal Menggunakan Dua Cloud Jadi Banyak Banget Kasus Dimana Orang Menggunakan Cloud Lain Mereka Migrasi Ke AWS Dan Itu Kita Sudah Punya Banyak Banget Solusinya Dan Guidancenya Gimana Cara Memindahkannya Jadi Karena Kita Punya Lainan Paling Banyak Di Dunia Makanya Cloud Cloud Lain Pasti Kita Ada Layanan Yang Mirip Yang Sama Jadi Tenang Aja Kita Banyak Banget Kasusnya Dan Nanti Bapak Ibu Kalau Misalnya Migrasi Bisa Nanti Recap Ke Saya Nanti Biasanya Bisa Sambungin Ke Tim Kami Yang Udah Expert Banget Dalam Melakukan Migrasi Oke Kalau Database Dari Cloud A Ke AWS Itu Ada Atau Ada Roses Re-engineering Yang Dilakukan Banyak Yang Compatible Karena Banyak Mereka Menggunakan Mencontoh Di AWS Dan Container Pindah Dengan Lebih Mudah Kalau Misalnya Udah Pake Container Di Tempat Lain Mereka Containernya Cuma Satu Layanan Kalau Kita Di AWS Kita Punya Empat Layanan Yang Udah Natively Build Oke Satu Pertanyaan Lagi Mas Sebelum Kita Pindah Dengan Yang Tadi Mas Rinaldo Dan Infinite Digital Solution Kan Ada Ratusan Layanan AWS Tersedia Apakah Setiap Layanan Memiliki Dokumentasi Jadi Kalau Misalnya Nyoba Dan Nggak Mau Bayar Support Ada Layanan Dokumentasi Yang Bisa Digunakan Untuk Belajar Sendiri Ada Itu Nanti Saya Bakal Kita Ada Situs Training Nanti Saya Bakal Perkenalkan Di Bagian Paling Akhir Ini Jadi Kita Ada Dokumentasi Training Oke Ketempat Materi Berikutnya Kita Akan Coba Melihat Hands On Atau Melihat Mas Petra Menjalankan Fitur Pertama Dari Yang Kita Pelajar Di Silahkan Mas Petra Oke Jadi Ini Saya Mencontohkan Menemokan Dua Pertama Amazon Light Sale Jadi Ini Adalah Virtual Private Server Yang Dengan Harga Terjangkau Dan Terprediksi Selanjutnya Saya Bakal Ngomongin Soal Amazon Honeycode Tapi Sekarang Jadi Apa Itu Amazon Light Sale Jadi Ini Amazon Light Sale Itu Itu Adalah Kalau Bapak Ibu Masih Belum Terlalu Ngerti Tentang Isitu Atau Misalnya Database Yang Lain Jadi Kita Di Amazon Light Sale Itu Kita Ada Itu Adalah Layanan Yang Memudahkan Bapak Ibu Untuk Menggunakan Cloud Dengan Cepat Jadi Disini Kita Bisa Launching Server Baru Hanya Dengan Ukuran Minit Dengan Pricingnya Cukup Predictable Ya Ini Yaudah 3,5 Dollar Perbulan Flat Kemudian Managenya Juga Gampang Gampang Banget Jadi Konsolnya Panelnya Lebih Mudah Dibaca Karena Banyak Hal Yang Kita Simplifikasi Hanya Untuk Kebutuhan Yang Simple Lalu Disini Juga Grow Cukup Gampang Karena Bapak Ibu Kita Menyediakan Banyak sekali Template Yang bisa Digunakan Juga Nah Kasus Penggunanya Seperti apa Jadi Kasus Penggunanya Itu Misalnya Buat Aplikasi Yang Ukurannya Kecil Kecil Atau Sedang Mungkin Kira-kira 100 Orang Mungkin Perbulan Atau Pengunjung Atau Seribu Pengunjung Tapi Tergantung Sifat Dari Aplikasinya Atau Juga Buat Aplikasi Web Misalnya Bapak Ibu Punya Aplikasi Web Dalam Bentuk PHP Atau Misalnya Javas Node.js Javascript Atau Python Nah Itu Juga Kita Udah Menjadikan Templatenya Nah Atau Misalnya Pake Website Kita Udah Bapak Ibu Butuh Website Company Profile Atau Website E-commerce Nah Kita Udah Menyediakan Blueprint Istilahnya Dimana Bapak Ibu Bisa Pake Aplikasi Dengan Mudah Atau Misalnya Bapak Ibu Nah Untuk Live Sales Sendiri Kita Punya Tear Jadi Ini Gratis Selama 30 hari Untuk Ukuran yang Kecil Jadi Ini dia Bayarnya 3,5 Dollar Per bulan Tapi Untuk Bulan pertama Itu gratis Jadi Bapak Ibu Bisa Bikin Aplikasi Yang cukup Sederhana Dan Dia juga Ukurannya Lumayan Oke Jadi Dia CPU 1 Kemudian Ukuran Memorinya 512 Dan SSD Nya Apa namanya Storage Hardisk Nya Disk Nya Itu Dia 20 Gigabyte Nah Untuk Data Transfer Nya Itu Dia 1 Terabyte Jadi Lumayan Gede Jadi Bapak Ibu Bisa Basically Bisa Transfer Data Banyak 1 Terabyte Keluar Masuk Nah Ini Untuk Demonya Saya Bakal Demo Sedikit Jadi Untuk Bapak Ibu Kalau Misalnya Masuk Amazon.com Kan Setelah Bapak Ibu Register Bapak Ibu Nanti Masuknya Konsol Nah Nanti Di Konsol Ini Bapak Ibu Bisa Tinggal Bikin Aja Light Sale Mas 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 Presentasi Oh Masuk Persatasi Ya Oh Sorry Saya Coba Share Ya Sorry Tadi saya Share Window Bukan Share Desktop Iya Oh Ini Firefox Desktop 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 Banyak Windows Ya Ini Layar Saya Dua Oh Gitu Oke Ini Saya Cuman Bisa Share Ini Doang Share Window Oke Oke Ini Share Window Nanti Kalau Saya Presentasi Lagi Saya Balik Ke Ini Ini Management Console Jadi Bapak Ibu Kalau Misalnya Sudah Register Nanti Masuk Ke Management Console Ini Dia Lumayan Persih Atau Kalau Bapak Ibu Pengen Belajar Belajar Disini Ada Getting Startup Misalnya Fundamentalnya Apa Teman Dalam hal Ini Kita Pengen Ngobongin Alicel Jadi Kalau Pengen Masuk Lifesale Ini Masuk Aja Ke Lifesalenya Lifesale Console Di Bagian Atas Kita Ketik Lifesale Klik Lifesale Nah Dia Nanti Akan Masuk Ke Konsol Amazon Lifesale Nah Ini Saya Sudah Punya Dua Web Buat Pribadi Buat Blog Saya Kemudian Saya Bikin Instance Disini Saya Bikin Instance Disini Nah Disini Saya Bisa Milih Region Disini Region Bisa Pilih Region Mana Kebetulan Kita Kan Region Paling Dekat Itu Adalah Di Singapura Region Indonesia Lagi Ini Lagi Dikerjain Jadi Online Coming Soon Jadi Semoga Ini Bisa Nanti Keluar Bendera Indonesia Nah Ini Kita Singapura Kemudian Kita Pilih Levelnya Linux Disini Nah Disini Kita Bisa Pilih Beberapa Blueprint Yang Dia Sudah Sediakan Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Pengen Bikin Kayak Situs Profil Pusahaan Bisa Pakai WordPress Atau Jumlah Gitu Kan Atau Drupal Ini Yang Biasa Sangat Populer Buat Bikin Situs Pribadi Gitu Kan Blog Atau Misalnya Situs Profil Pusahaan Kemudian Kalau Misalnya Bapak Ibu Pengen Katakan Punya Situs E-commerce Ini E-commerce Juga Bisa Pake Magento Atau Misalnya Bapak Ibu Pake WordPress Tapi Nanti Di Install Plugin E-commerce Itu Lumayan Populer Plugin WooCommerce Namanya Atau Bapak Ibu Pengen Punya Aplikasi Dalam Bentuk Pake PHP Kita Sudah Punya Tempat Nanti Bapak Ibu Upload Aja Kodenya Atau Aplikasinya Biar Nanti Dia Bisa Jalan Nah Ini Presta Shop Ini Buat E-commerce Juga Ini Juga Lumayan Populer Kalau Bapak Gue Pengen Bikin E-commerce Oke Katakanlah Kita Bikin WordPress Kemudian Bikin WordPress Nah Disini Kita Bisa Pilih Ukurannya Ini Makin Maha Makin Kekanan Makin Gede Tapi Kalau Kita Pengen Yang Buat Nyoba Buat Awal Kita Bisa Pilih Yang 3,5 USD Per Bulan Ini Kira Kira Berapa 50.000 50.000 Atau 60.000 Rupiah Ini Kalau Misalnya Coffee Kekinian Setiap Bulan Kalau Bapak Biasa Beli Coffee Kekinian Setiap Hari Mungkin Gak Usah Beli Sehari Bisa Punya Website Sendiri Buat Jualan Selanjutnya Kita Kasih Nama Misalnya Sit My Site Atau Situs Saya Kita Coba Disini Tadi Saya Pilih WordPress Create Instance Nah Ini Dia Nanti Akan Apa Namanya Akan Nyala Ini Nunggu Kira-kira 2 atau 3 menit Dan Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Beli Domain Disini Domain Tapi Gak Gratis Kalau Domain Jadi Kalau Bapak Ibu Masuk Konsol AWS Bapak Ibu Bisa Beli Domain Disini Namanya Coba Domain Ini Disini Namanya Kita Lainannya Road Vision Tree Jadi Dilainan Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Beli Domain Dengan Sangat Mudah Bisnudugroho.com Gitu Ya Mas Bisnudugroho.com Tokobajipeta.com Oh Udah 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 Dan Ini Dia Makan Waktu Sekitar 10 Menit Jadi Caranya Gampang Aja Bapak Ibu Tinggal Apa Namanya Create New Domain Aja Disini Misalnya Register Domain Misalnya Toko Duis Nugroho Gitu Ya Oke Oh .com Tinggal Cek Nah Disini Nanti Tinggal Kelihatan Harganya .com Itu 12 Dollar Per Tahun Nanti Tinggal Di Tinggal Di Register Aja Continue Kemudian Masukin Namanya Misalnya Oke Nanti Dia aktif Dalam Waktu Hitungan 10 Menit Oke Nah Ini Situsnya Ini Dia Udah Running Sebenernya Jadi Cuman Masalahnya Dia masih Pake IP Address Disini Masih Pake IP Address Kalau Kita Nyalain Harusnya Dia Nyal Dia Udah Bisa Diaset Tapi Mungkin Dia Masih Agak Butuh Waktu Buat Nyalak Spinning Up Tapi Nggak apa-apa Nanti Kita Bisa Ini Kalau Kita Pengen Misalnya Tadi Kan Kita Udah Buat Situs Kita Bisa Sambungin Ke situs Kita Yang Tadi Misalnya Sambungin Ke situs Kita Yang Tadi Tadi Misalnya Tokobajupetro.com Gitu Kemudian Kita Apa Namanya Kretian Oke Nah Kita Ke Next Oke Ya Ini Udah Kita Bisa Nanti Apa Namanya Masukin Aja Masukin Aja Ke Domain Yang Tadi Cuman Nah Ini Kita Langsung Masuk Ke Instas Situs Saya Wtokobajupetro.com Nanti Kita Klik Oke Aja Ini Dia Masih Belum Nyala Kaya Triple W7 Sudah Empat Mas Oh Iya Sudah Empat Mas Kaya Buat Sendiri Triple W7 Sudah Sudah Ini Nanti Kita Dengan Mudah Masuk Masuk Ini Cuman Wordpress Mungkin Dia Butuh Waktu Agak Berapa Menit Lagi Dia Buat Spinning Up Jadi Dia Servernya Cuman Mungkin Aplikasinya Masih Belum Nyala Aja Kadang Kadang Kalau Buat Wordpress Ada Yang Di Note Book Itu Tinggal Upload Aja Ke Mesin Tadi Ini Sudah Nyalakan Kita Lihat Sudah Nyambung Atau Belum Biasanya Kalau Apa Namanya Kalau Domain Itu Dia Butuh Waktu Sehari Dua Hari Buat Nyambung Karena Dia Harus Ngeupdate Seperti Sudah 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 Tapi Ini Mudah Nah Setelah Itu Kita Disini Kita Bisa Lihat Apa Namanya Tablet Situsnya Nah Ini Passwordnya Kita Masuk Passwordnya Ini Agak Sedikit Butuh Teknis Sedikit Kita Masuk Ke SSA Dulu Disini Dia Nanti Masuk Ada Masuk Konsol Disini Konsol Supaya Karena Dia Apa Namanya Nanti Dia Tinggal Ini Bapak Ibu Nanti Masuk Kesini Kemudian Samot Ini Gak Bisa Jalan Oke Nanti Bapak Ibu Nanti Tinggal Masukkan Passwordnya Disini Dia Masukkan Username Username Sebenarnya Ada Sikit Masalah Di Kenapa Browsernya Gak Bisa Jalan Oke Tapi Gak Bapak Tapi Disini Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Passwordnya Ke Username Passwordnya Nanti Bapak Ibu Kayak WordPress Biasa Oke Nanti Upload Desain Yang Kita Pilih Untuk WordPress Nanti Tinggal Desain Bisa Dipilih Ada Desain Yang Desain Yang Udah Gratisan Nanti Kita Bisa Coba Oke Oke Jadi Nanti Disini Bisa Langsung Edit Aja Tampilannya Ini Masih Hello Oke Udah Mas Sebenarnya Ada Pertanyaan Mas Yang Masuk Kita Jawab Dua Aja Kali Boleh Oke Mas Bagas Mungkin Lebih ke PT Wiska Mungkin Lebih ke Lisensi Windows Dibawa ke AWS Bisa gak Mas Saya Gak Terlalu Pengalaman Di Windows Tapi Setahu Saya Kita Punya Namanya Bring Your Own License Ke Windows Itu Bisa Setahu Saya Bisa Tapi Saya Belum Pernah Melakukan Hal Itu Oke Kita Punya Tim Yang Spesialisasi Di Windows Kalau Bapak Ibu Pengen Nanya-nanya Nanti Bisa Saya Kenalin Aja Ke Rekan Saya Di AWS Yang Biasa Handle Workload Windows Oke Mas Ahmad Rifai Apakah AWS Menjadi Yang Sama Bila Kita Menggunakan Beberapa Region Yang Berbeda Misalnya Kalau Di Region Singapura Jepang Itu Biayanya Sama Atau Emang Tiap Region Beda Beda Mas Kalau Untuk Light Sale Dia Biayanya Flat Sama Ya Tapi Kalau Untuk Is itu Dia Ada Perbedaan Dengan Perbedaan Di Tiap Region Jadi Ada Region Misalnya Region Yang Misalnya Di Amerika Itu Normally Dia Lebih Murah Daripada Region Yang Di Singapura Gitu Oh Di Amerika Lebih Murah Betul Kalau Singapura Jadi Beda-beda Harganya Tapi Kata Light Sale Tetap Sama Ya Kalau Light Sama Tadi Bisa Bilih Region Tadi Kita Bisa Sesuai Region Kita Bilih Mas Adrian Sistem Indonesia Apakah Light Bisa Terminate Suatu Atau Harus Menunggu Masa Belangan Habis Dan Kalau Yang Workload Yang Predictable Atau Bisa Di Update Keter Yang Lebih Tinggi Atau Bisa Di Update Sewaktu Waktu Ketika Dibutuhkan Oke Maksudnya Udah Masang Mesin Di Light Sale Itu Apakah Bisa Langsung Di Update Ke E-CPU Segala Macem Atau Enggak Oke Kalau Untuk Light Sale Dia Kalau Misalnya Gini Bapak Ibu Apa Namanya Chargenya Itu Pasial Jadi Kalau Bapak Ibu Nggak Sampai Sebulan Kemudian Di Terminate Itu Nggak Sampai 3,5 Dollar Per Bulan Jadi Tergantung Seberapa Yang Dipakai Tapi Kalau Bapak Ibu Pengen Upgrade Katakanlah Dari Yang Ukuran Kecil Ke Ukuran Gede Itu Beda Dengan Isi Yang Dia Bisa Langsung Modify Kalau Misalnya Di Light Sale Dia Harus Di Snapshot Dulu Di Snapshot Dulu Dimatikan Baru Nanti Dibikin Yang Ukuran Gede Agak Beda Kalau Light Kalau Misalnya Disitu Kan Dia Bisa Di Shutdown Dulu Kemudian Di Upgrade Kalau Misalnya Pengen Lebih Kecil Dia Shutdown Dulu Kemudian Diganti Light Harus Di Snapshot Dulu Kemudian Terminate Oke Baru Bisa Pindah Berarti Kalau Niatnya Udah Mau Gede Mendingan Kelas Moe Isi Dibanding Light Oke Pertanyaan Dari Mas Zul Di Tempun Di Brand 11 Lebih Mahal Biaya Region Jakarta Di Singapura Gimana Dengan AWS Saya Belum Bisa Jawab Karena Saya Belum Tahu Harganya Juga Itu Kapan Mas Kira-kira Mas Belum Tahu Kita Yang Kita Bisa Omong Itu Cuman Akhir 2021 Atau Awal 2022 Jadi Semoga Bisa Online Lebih cepat Kita Juga Mau Lebih Cepat Karena Banyak Customer Kita Yang Sudah Nanyain Terus-terusan Kapan Langsung Tiga Tiga region Di Indonesia Atau Satu region Dulu Kita Punya Satu region Di Indonesia Kita Punya Langsung Tiga Easy Tiga Ablazons Tiga Ablazons Itu Lumayan Ini Karena Kalau kita Region baru Kita Biasanya Pasti Tiga Easy Karena Make sure Supaya Dia tetap Highly Flable Tiga Tempat Berbeda Mas Gak Bisa Bilang Mas Dimana Gak Bisa Oke Tanya Dari Mas Renaldo Infinite Digital Solution Apakah Kalau Menggunakan Cloud Tidak Perlu Memikian Pre-Hall Kamer Jadi GDOS Dan Segala Macem Itu Gimana Kalau GDOS Segala Macem Ke Servernya Teman-teman Di AWS Nah Jadi Gini Kalau Di AWS Kita Punya Namanya Shared Responsibility Model Jadi Shared Responsibility Model Itu Adalah AWS Itu Bertanggung Jawab Untuk Level OS Virtual Sampai Kebawah Mining Fisik Kemudian Keamanan Gedung Security Gedung Kemudian Keamanan Fasilitas Gitu Kan Kita Juga Yang Customer Itu Bertanggung Jawab Untuk Keamanan Aplikasi Jadi Bikin Aplikasi Yang Aman Tapi Kita Menyediakan Banyak Sekali Guidance Dan Tools Yang Ngebantu Customer Kita Untuk Ngebikin Aplikasi Yang Aman Kita Juga Punya Banyak Partner Yang Bisa Ngebantu Juga Misalnya Melakukan Pen Testing Melakukan DOS Kita Udah Punya Juga Tools Yang Bisa Ngejaga Aplikasi DOS Namanya AWS Shield Itu Kalau Misalnya Teman-teman Pakai Servernya Di Belakang Cloud Phone Atau Cloud Balancer Itu Dia Udah Otomatis Pakai AWS Shield Yang Dia Udah Ngejaga DOS Dan Kita Ada Banyak Tools Yang Dia Misalnya Dia Bisa Ngescan Dengan Permission Customer Dia Bisa Ngescan Software Yang Ada Di Server Kalau Misalnya Bapak Ibu Nginstall Sesuatu Yang Misalnya Entah Dari Mana Tiba-tiba Ada Security Flow Kita Bisa Scan Kemudian Kita Bisa Tahu Ini Ada Masalah Oke Nanti Emang Share Responsibility Tidak Bisa Semua Ditanggung AWS Cepat AWS Ngebantu Customer Untuk Melindungi Datanya Oke Jadi Kerjasamalah Dua-duanya Oke Pertanyaan Sudah habis Mas Berarti Kita Mungkin Geser Lagi Sekarang Ke Materi Berikutnya Kita Belajar No coding No coding Oke Oke Ini kan Tadi kan Kita Bikin Aplikasi Situs WordPress Atau E-commerce Nah Disini Kita Ada Satu Aplikasi Namanya Amazon Honeycode Itu Satu Layanan Dimana Kita Ngebantu Teman-teman Customers Yang Punya Business Users Itu Buat Ngebikin Apps Mereka Untuk Menyesaikan Challenge Di Team Jadi Ini Appnya Lebih ke Internal Tim Misalnya Bapak Ibu Katakan Punya Database Misalnya Database Penjualan Database Misalnya Manajemen Event Apapun Manajemen Data Tapi Gimana caranya Supaya Bapak Ibu Bikin Aplikasi Yang Mungkin Apa ya Pengen Bikin Aplikasi Untuk Memudahkan Akses Atau Misalnya Operasi Terhadap Data-data Tersebut Gitu Katakan Bapak Ibu Punya Data Base Sales Terus Terus Bapak Ibu Pengen Bikin Aplikasi Supaya Timnya Bapak Ibu Bisa Masukin Seles Hari Ini Ke Database Tersebut Dengan Menggunakan Honeycode Ini Bapak Ibu Tidak Usah Lagi Bikin Codingan Tidak Bisa Bikin Codingan Tidak Tidak Bikin Codingan Atau Hire Developer PHP Hire Developer Java Untuk Bikin Aplikasi Tersebut Kenapa Karena Kita Ini Sangat Mudah Jadi Bapak Ibu Bisa Ngebayangin Aplikasi Ini Backend Itu Kayak Excel Kayak Spreadsheet Jadi Kan Kalau Spreadsheet Kita Bisa Masukin Data Misalnya Data Seles Misalnya Dulu Saya Punya Data Transaksi Dulu Saya Punya Salah Satu Di Kampanye Saya Dulu Punya Data Transaksi Yang Pakai Spreadsheet Online Kemudian Kita Butuh Mekanisme Supaya Agen Agen Kita Harus Tahu Data Semuanya Karena Mereka Cuma Cuma Puli Input Doang Kemudian Mereka Bisa Input Bisa Lihat Data Yang Kita Kasih Lihat Dengan Perhitungan Di sini Kita Menyediakan Table Sepertesheat Kemudian Di atas Sepertesheat Itu Kita Ngebikin Seperti app Seperti app Kemudian App itu Nanti Bisa Pakai UI Nanti Kita Bisa Tunjukin Misalnya Oh Text Ini Dia Pakai Spreadsheet Yang Mana Kolom Yang Mana Kemudian Kita Bisa Bikin Automation Katakanlah Ketika Misalnya Customer Agent Kita Tim Kita Ini Masukin Data Nanti Datanya Bakal Masuk Spreadsheet Mana Kemudian Datanya Ditransformasi Seperti Apa Atau Misalnya Kayak Apa Namanya Ngasih Notifikasi Seperti Apa Jadi Dia Just Based On Click Lalu Kita Bisa Set Dengan Mudah Tim Tim Yang Akses Aplikasi Tersebut Karena Ini Sifatnya Aplikasi Yang Productivity Jadi Bukan Aplikasi Yang Lebih Ke Customer Facing Tapi Lebih Ke Internal Organisasi Jadi Disini Kita Bapak Ibu Bisa Tinggal Organize Data Dengan Menggunakan Spreadsheet Tinggal Nambahin Deskripsinya Apa Kemudian Departemennya Apa Tinggal Pilih Kemudian Step Kedua Ini Kita Bisa Ngelink Datanya Jadi Kita Bikin Aplikasi Dengan Drag And Drop Kita Bisa Nyambungin Data Misalnya Text Ini Dengan Kolom Yang Mana Lalu Disini Kita Bisa Add Automation Jadi Kalau Misalnya Ada Misalnya Transaksi Baru Kita Bisa Kirim Email Dengan Mudah Ke Misalnya Orang Yang Ada Di Kolom Approver Katakanlah Gini Kita Katakanlah Bikin Transaksi Bikin Tabel Katakanlah Kita Bikin Shit Misalnya Transaksi Transaksi Ini Misalnya Kita Punya Kolom Timnya Siapa Kemudian Ada Kita Punya Kolom Misalnya Manager Dari Si Orang Ini Siapa Kita Bisa Bikin Otomasi Dimana Oh Kalau Ada Transaksi Baru Managernya Itu Juga Di Email Gitu Jadi Dengan Sangat Mudah Lalu Selanjutnya Aplikasi Ini Dia Bisa Dipersonalize Jadi Nanti Kayak Bapak Ibu Bisa Download App-nya Download App-nya Dengan Menggunakan Apa Namanya App Store Atau Misalnya Google Play Nanti Ada Amazon Honeycode Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Aplikasinya Bisa Tampil Di Dalam App Tersebut Gitu Jadi Seperti Ini Kita Sudah Punya Banyak Template Template Yang Bisa Digunain Ini Biasanya Template Template Yang Biasanya Digunain Untuk Aplikasi Yang Sifatnya Internal Katakan Lagi Misalnya Kita Butuh Aplikasi Buat Request Sama Approval Misalnya Approval Pembelian Kita Butuh Pembelian Ini Kemudian Nanti Dia Bakal Butuh Approval Dari Manager Atau Butuh Customer Tracking Ini Kalau Teman Bapak Ibu Punya Customer Relationship Management CRM Jadi Dia Bisa Ngetrack Customer Siapa Kemudian Agent Atau Misalnya Anggota Team Yang Nanganinya Si Relationship Manager Siapa Kemudian Nanti Manager Siapa Atau Ada Event Management Atau Simple To do List Jadi Ada Banyak Template Template Yang Bisa Digunain Mungkin Nanti Saya Akan Demoin Bikin Lewat Template Bikin Dari Nol Karena Bikin Dari Nol Kayaknya Nggak Cukup 15 Menit Mungkin 1 jam 2 jam Tapi Kita Ada Banyak Tutorialnya Supaya Bapak Ibu Bisa Membuat Dari Nol Oke Disini Nah Ini Pressingnya Mulai Dari Gratis Per Bulan Jadi Gratis Perbulan Jadi Perbulan Ini Bapak Ibu Bisa Pakai Workbook Banyak Unlimited Kemudian Untuk Satu Workbook Limitnya Adalah 2500 Row Tiap Workbook Kemudian Juga Disini Maksimalnya Adalah 20 Member Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Tim Misalnya Tim Customer Service Yang Kecil Cuma 20 Orang Bisa Pakai Ini Buat Nanti Kayak Automation Jadi Instead of Kayak Bapak Ibu 20 Orang Share Spreadsheet Yang Sama Kemudian Edit Edit Spreadsheet Itu Bisa Pakai Nanti Aplikasi Ini Tinggal Bikin Aplikasinya Sangat Tidak 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 Ini Saya Demo Dikit Saya Demo Saya Bikin Aplikasi Dari Ini Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Bikin Tinggal Registrasinya Agak Beda Ini Belum Sharing Share Bisa Desktop Oke Jadi Bapak Ibu Bisa Nanti Honeypot AWS Honeypot . AWS Ini Bisa Try For Free Nah Ini Dia Untuk Yang Versi Trial Ini Dia Registrasinya Beda Dengan Registrasi AWS Tapi Ketika Bapak Ibu Pengen Upgrade Ke Yang Versi Apa Namanya Versi Yang Advanced Ya Versi Yang Plus Itu Bapak Ibu Harus Punya Akun AWS Dulu Nah Ini Misalnya Petra Sama Yang Pertama Tadi Sama Mas Yang Ke AWS Slash Free Tadi Ini Beda Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Pengen Yang Itu Harus Connect Ke Akun AWS Yang Tadi Yang Yang Sama Yang Yang Di Akses Free Tadi Cuman Kalau Pengen Coba Bisa Pake Dulu Gitu Misalnya Ini Juga At Gmail Dot Com Ya Ini Secret Account Nah Setelah Secret Account Saya Bakal Bikin Bakal Dapet Email Email Bakal Dapet Email Ini Saya Coba Confirm Email Nya Dulu Ya Kita Verify Email Kemudian Saya Bakal Sign In Oke Nah Ini Kita Sudah Sign In Saya Lupa Pasok Oke Nanti Kalau sudah Sign In Bapak Ibu Bisa Lewat Sini Sebentar Ya Sekian Lagi Nah Ini Saya Sudah 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 punya workspace to-do list. Ini sebenarnya bikinnya pakai template ya. Nah, ini to-do list, ini aplikasinya. Cuman kalau kita pengen lihat workbook-nya, di sini ada kelihatan workbook-nya di sini. Nah, ini satu workbook ini kita bisa bikin beberapa aplikasi sebenarnya. Jadi, misalnya buat aplikasi, misalnya katakanlah, Bapak-Ibu punya, jadi dari satu workbook ini kan, Bapak-Ibu misalnya bisa punya aplikasi buat manajer, buat misalnya agent, atau misalnya buat team sales, team customer service gitu. Nah, ini nanti, ini workbook-nya. Jadi, workbook-nya ini dia ada beberapa tabel. Jadi, mulai tabel dashboard-nya. Ini as simple as kategori task-nya berapa gitu kan. Kemudian juga, ini cuman melihat dia dan atau apa. Nah, ini kan dia cuman sama case-case ya. Jadi, cuman lihat, tabel utamanya kan ada di ini, task. Task-nya ini ada isinya siapa gitu kan. Task-nya, kemudian assign-nya ini. Dia basically cuman, apa namanya, cuman ngasih, apa, field, cuman, apa, isinya adalah orang tim-nya. Apa, si orang yang ada di tim-nya tersebut gitu kan. Kemudian, di sini, due-nya kapan. Ini basically juga, kita bisa bikin kolom tertentu. Nah, nanti kita bisa bikin di builder-nya di sini. Ini builder ini, kita design aplikasinya. Jadi, kita bisa tinggal drag and drop aja. Jadi, misalnya di sini kan ada, ada apa namanya, screen my task. Jadi, kalau kita masuk ke screen ini, kita bisa melihat si task-nya apa aja gitu kan. Kemudian di sini, kita bisa lihat list ini. Di list ini, kita bisa, apa namanya, filter task semua task. Mas, source-nya apa nih? Ini saya lihat, saya lihat ya. Jadi, ini basically cuman, apa namanya, rumus-rumus Excel aja gitu kan. Rumus spreadsheet. Nah, ini ada, dia cuman isinya dua apa, dua screen doang gitu. Jadi, as simple as this. Nah, nanti Bapak-Ibu juga bisa tinggal share app-nya. Nanti, oh sorry, Bapak-Ibu bisa add tim-nya di sini. Jadi, ini tim yang pakai aplikasi. Jadi, kita bisa add tim-nya yang bisa akses aplikasi ini. Nah, kalau pengen nyoba, nanti bisa install aja di HP. Bisa install di HP aplikasi Amazon Honeycode. Ini sharing-nya gimana. Nah, jadi dia nanti benduknya kayak gini gitu. Kalau misalnya Bapak-Ibu masuk ke aplikasi Honeycode, nanti di sini dia bisa lihat kayak aplikasi apa aja yang dia bisa akses gitu kan. Kemudian salah satunya tadi ada MyTask tersebut. Nah, dia nanti bisa kelihatan kayak gini. Kemudian nanti kalau misalnya kita interaksi, cek ini kan dia nanti ada rumusnya supaya kolomnya si tas ini, dia nanti bakal di cek gitu kan. Nanti dia bakal masuk ke bawah. Jadi, ini pretty simple sebenarnya. Tapi, apa namanya, Bapak-Ibu bisa coba juga bikin aplikasi-aplikasi yang udah ada template-nya. Ini saya bakal bikin yang ada template juga di sini. Di sini ada template. Jadi, Amazon di AWS Honeycode. Honeycode.aws ini saya tempatnya ada template-template yang mudah banget dibikin. Misalnya, contohnya ada content tracker, kemudian demo schedule, atau ini, customer tracker. Ini kita basically tampilannya bakal di kanan ini. Kita pengen tahu kayak company-nya siapa, kemudian namanya siapa di company itu, kemudian dia statusnya sampai mana gitu kan. Nah, ini kita bisa tinggal klik buat get the template easily. Nah, di sini dia udah langsung bikin template-nya. Nah, dia bikin workbook baru. Jadi, Bapak-Ibu bisa punya banyak workbook di sini. Nah, ini kan kelihatan. Dia customer-nya, dia basically special customer-nya siapa, kemudian value-nya berapa, value-nya berapa, kemudian dia bisa lihat orang-orangnya gitu. Misalnya, history-nya. Jadi, customer ini, dia itu udah kontak dengan apa, kemudian submit siapa yang nontak gitu misalnya. Ini juga misalnya kontak summary-nya. Tabelnya ini bisa import dari file CSV atau apa, atau emang harus buat sendiri di sini? Sebenarnya ini dibuat sendiri dulu tabelnya, tapi buat, apa namanya, buat, sebentar ya. Jadi, dia bisa ini, bisa, sorry, dia bisa import CSV. Cuma, kita kan masih perlu set, misalnya ini kolomnya nyambung kemana, nyambung kemana gitu. Oke, oke. Kayak gitu. Jadi, nanti kita bikin aplikasinya simple aja. Bikin aplikasinya simple. Jadi, kita nge-set screen-nya apa aja gitu. Misalnya, ini screen-nya, screen customer kan. Screen customer itu, kita lihat customer-nya ada apa aja gitu kan. Misalnya, di sini statusnya, kemudian, ini yang lagi negotiating, ping, kemudian ini kayak, misalnya customer untuk yang segmen-nya. Nah, ini kalau pengen lihat, customer detail-nya di sini. Nah, ini kan kita kelihatan nih, ini salah satu contohnya nih, input row-nya, datanya yang mana gitu. Tapi, kita bisa set kayak, import-nya apa, si konten ini dia, masuk kemana, ini datanya. Nah, ini bisa set automation-nya juga. Jadi, kalau misalnya katakanlah di bagian ini, add gitu kan. Kita bisa kayak action-nya, start new, apa, start new row di sini, kemudian, write ke sheet customers. Oke, I think, ini aja sih yang sebatas saya bisa demokan dalam waktu 15 menit. Tapi, di sini Bapak-Ibu juga bisa, apa, kita banyak tutorialnya di YouTube juga. yang bisa nanti Bapak-Ibu pengen tahu caranya supaya set up dari nol sampai jadi aplikasi yang cukup full-blown yang bisa dipakai oleh tim Bapak-Ibu. Oke, Mas, tadi kan kita bisa add member segala macam itu ketika, gini deh, ketika aplikasinya dipublish, terus ada di Google Apps, tiba di dalam artikelnya, dalam aplikasi Haniko tadi, itu yang saya bisa sharing ke teman saya, Cakra, gitu, misalnya. Itu berarti, saya share-nya ke akun, akun, akun perusahaannya, si Cakra, ya, misalnya kalau cakra.infocomputer.com, gitu, atau, atau gimana sih, Mas, tadi saya nggak bingung. Iya, jadi Bapak-Ibu, saya, jadi Bapak-Ibu install aplikasi Amazon Honeycode, ya, Amazon Honeycode, kemudian, nanti kan, pas dia buka Amazon Honeycode itu, nanti dia bisa lihat, app-app-app dia, di-share ke, nah, kalau misalnya Bapak-Ibu, tau ini Mas Wisnu pengennya add, nah, loginnya pakai login ini aja, jadi Bapak-Ibu bisa, Mas Wisnu, misalnya gini, Wisnu add info komputer, gitu kan, kan, oke, 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 nanti bisa set sebagai apa admin, atau member, kalau admin, bisa bikin-bikin aplikasi, kalau member, ya, dia cuma bisa bikin member aja, nah, begitu di invite, nanti bakal ada email, gitu kan, ada email, hmm, Wisnu add info komputer ini tuh, harus nanti register di Amazon Honeycode, gitu, jadi katakanlah, di apa ya, misalnya di organisasi, misalnya info komputer tuh, ada katakanlah beberapa workbook, gitu kan, nanti ya Bapak, misalnya Mas Wisnu, di-share ke app yang ini, gitu kan, nanti di aplikasi Amazon Honeycode-nya, bakal kelihatan, oh, di-share aplikasi yang ini, gitu, jadi, mainan aplikasinya nanti tetap ada di dalam, di aplikasi Amazon Honeycode, gitu, oke, 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 ya saya nggak mau sharing to-do list gitu, jadi karena banyak pekerjaan, saya ke Cakra, jadi tinggal ngasih-ngasih aja ke Cakra, ke to-do list, ya, tinggal di-share-nya kemana, tinggal di-share ke siapa kan, orang yang ada di, misalnya, cakra gitu kan, at info komputer.com, jadi, bisa di-share, aplikasi yang ini, di-share ke siapa, aplikasi yang ini, di-share siapa, gitu kan, katakanlah to-do list, gitu kan, makanya Mas Wisnu punya aplikasi to-do list, kemudian di-share ke Mas Cakra, gitu kan, kemudian nanti, Mas Cakra udah nge-set, nanti ada satu aplikasi lagi, misalnya aplikasi nge-check atau proofal, gitu kan, to-do list-nya ini bener atau enggak, udah dikerjain, nanti di-share misalnya ke manager yang lain, gitu, dengan aplikasi yang beda, tapi dia bisa pakai workbook-nya yang sama, gitu. Oh, oke, 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 ya, ya, mulai kebayang Mas, mulai kebayang. Karena di sini kan to-do list, gitu kan, to-do list, kita bisa assign to-do list-nya siapa, gitu kan, nah, kita bisa add, di sini, kayak assign-nya siapa kan, di sini, nah, kita bisa add, misalnya manajernya siapa, gitu, misalnya kolom, ini manajernya, gitu kan, gitu, jadi, misalnya kita bisa set, kayak, apa namanya, katakanlah, udah dicantang, gitu kan, nanti udah di email, gitu kan, bisa kirim email, pakai automation ke, yang manajernya di sini, gitu misalnya. Oke, oke, nah, tadi kan, ada banyak tablet, tapi juga kalau misalnya, mau buat sendiri, juga bisa ya, mas ya? Iya, mau buat sendiri juga bisa, jadi, dia pasti di sini, Bapak Ibu kan, teman-teman pasti punya spreadsheet, yang biasa digunain kan, itu bisa, gitu, bisa digunakan diri, sebenarnya. Tapi memang tidak, aplikasinya mungkin yang, yang cocok untuk, oh, honeycote, yang kayak apa, mas, yang banyak spreadsheet, atau itu, gitu ya, atau mungkin bisa bebas juga, aplikasinya. Yang cocok kayak apa, mas, aplikasinya bebas sih. Bebas sih, sebenarnya ini, like, lebih banyak kayak, use case-nya aplikasi internal, sebenarnya, mas Yesno. Aplikasi internal, kayak misalnya, survei gitu kan, aplikasi survei buat internal, kemudian aplikasi, macam-macam sih. Betul. Oke, oke. Oke, ada beberapa pertanyaan nih, mungkin dari, Mas Ahmad Trivaidu, aplikasi, berbasis web atau mobil, dihasilkan oleh honeycote, berbasis, bahasa pemograman apa-apa? Gimana itu, mas? Berbasis, bahasa pemograman apa? Nah, di sini kita, kodenya, nggak di-generate, jadi dia itu, nanti aksesnya itu, lewat aplikasi Amazon honeycote, gitu. Oke. Jadi kita install aplikasi masternya, nanti, dia kelihatan kayak, ada kayak subsub-sub aplikasi, gitu. Oke. Berarti kalau kita, misalnya, membuat 100 aplikasi dalam honeycote gitu, juga bisa sebenarnya, Mas, ya? Jadi bisa. Jadi nanti install aja Amazon honeycote, jadi bentuknya bukan APK, atau ini ya, bentuknya ya kayak aplikasi kecil, yang dia adanya di dalam aplikasi Amazon honeycote, gitu. Jadi kalau buka honeycote, nanti kalau misalnya saya punya, apa dikasih, saya punya 5 aplikasi, ada 5 aplikasi pilihan di situ, Mas, ya? Tadi ya, O2Dulist, Expenditur, Expenditur apa, gila-gila gitu, Mas, ya? Betul, betul. Oke. Jadi Mas Rinaldo nih, aplikasi Amazon ini, hanya bisa diakses melalui aplikasi honeycote, apa, tadi udah terjawab nih ya, bahwa aplikasi ini sebenarnya, yang dihasilkan nanti, ketika udah-udah di-publish, itu berada di dalam aplikasi, honeycote, kira-kira gitu ya, Mas, ya? Betul. Itu iOS juga ada, Mas? Di iOS, di Android ada. Ini juga bisa akses lewat web juga, kok. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Jadi aplikasi yang jenet itu, ada di dalam aplikasi honeycote-nya tersebut, gitu ya? Betul. Oke. Tadi, kalau gratis, apa aja Mas? Misalnya, apakah di jumlah, jumlah, saya tadi lupa, jumlah, book-booknya ya tadi, atau gimana? Book-booknya itu, dia unlimited. Jadi, Bapak-Ibu, teman-teman, bisa bikin workbook sebanyak apapun, dan juga dari workbook itu kan, bisa bikin aplikasi sebanyak apapun juga, Kak. Cuman, untuk yang gratis itu, dia cuman totalnya 2.500 baris. Total. Jadi, kayak kalau misalnya ada beberapa sheet, ada 5 sheet, ya total, di situ. Kemudian, hanya untuk 20 orang. Jadi, 20 tim. Jadi, di sini, ya, namanya juga kan aplikasi internal kan. Jadi, Bapak-Ibu, atau teman-teman di sini, nanti dia bisa, apa, bisa invite, kan bisa invite timnya kan, di sini. Oke. bisa invite timnya, buat pakai aplikasi. Nah, di sini dia maksimalnya itu 20 orang. Oke. Tadi, saya tunjukkan, mas, templatenya apa aja, mas? Sampai tahu bisa, kita bisa dapat gambaran lebih jauh sebenarnya, apa aja sih yang bisa pakai, apa aplikasi yang bisa dihasilkan dari itu? Nah, ini banyak banget templatenya. Jadi, kayak team task tracker, gitu kan. Team task tracker itu kayak tadi, mirip tulis, cuman kayaknya lebih, apa namanya, lebih kompleks ya. Pasti ada kayak, ini siapa yang ngerjain, kemudian, kapan deadline-nya, kemudian ini juga inventory management. Jadi, kalau misalnya, katakanlah, di kantor itu ada banyak laptop, gitu kan. Banyak laptop, kemudian, yaudah, kita bisa nge-set, laptop ini siapa yang minjem, sampai kapan, gitu. Ini juga ada budget approval, kalau misalnya, kayak tadi, kayak expenditure, gitu kan. misalnya masukin expenditure, kemudian, butuh approval dari manager, gitu. Ini content tracker, jadi, kalau misalnya, misalnya kayak teman-teman, atau Bapak Ibu punya kayak, kayak YouTube channel, atau misalnya Instagram, atau misalnya, koran, gitu kan, magazine, nah, ini bisa nge-track, kontennya, gitu. Kayak siapa yang ngerjain konten apa, kemudian kapan. Nah, ini aplikian tracker, ini buat, nge-tracking, sebenarnya Bapak Ibu, ini tim HR ya, tim recruitment. Tim recruitment kan, punya, pasti punya, spreadsheet isinya, aplikannya siapa, kemudian, siapa yang interview, kemudian, misalnya, kapan interview-nya, gitu, nah, ini bisa pakai, tracking ini, aplikasi apa, aplikian tracking. Ini ada customer tracking tadi, CRM, nah, ini untuk, employee onboarding, jadi ada banyak sih, lumayan banyak juga, kalau saya sebutin satu-satu. Gitu. Ini bisa lihat aja di, honeycode.awss, fresh template. Oke, mas, ada pertanyaan dari mas Eko Puji Cahyono nih, kalau dibanding dengan, honeycode dibandingkan dengan, AppSheet gitu, apakah fungsinya sama, atau, ada kelebihannya gak tuh mas? Saya kemudian belum pernah sih, pakai AppSheet ya. Gak tau, makanya saya gak bisa terlalu bandingin juga sih. Oke. Dan kalau di, kalau di Microsoft kan juga ada tuh, Power Apps kalau gak saya. Iya, kemudian, iya banyak juga yang compare sih, cuman saya gak, gak tau apa, belum pernah nyoba juga. Jadi, belum, belum mencoba sih. Oh, oke. Tapi, I mean, like this is like, simple juga sih, buat teman-teman, kalau pengen bikin aplikasi internal. Oke. Oke, ada pertanyaan lain, dari audiens, kalau memang, ada pertanyaan, silahkan, kalau mau raise hand juga boleh, atau, di kolom chat, kalau mau ngetikan lagi. Oh, satu lagi pertanyaan tadi mas, sorry, tadi ada mas Denny Rizky, tadi di awal tadi, kalau, bentuk dukungan AWS, terhadap customer, yang belum mengerti, cara menggunakan fitur-fitur, di AWS itu, seperti, apa tuh mas? ya, ini mungkin cepat, kalian bridging nih, buat nanti ke, apa, what next gitu. Nah, iya, kita punya namanya, AdWords Training and Certifications, jadi, di sini Bapak Ibu bisa, apa namanya, lihat, kita punya banyak banget, free digital courses, di sini, kelihatan nggak ya, siap? Iya, jadi ada 500 lebih, digital courses, dan kita udah mulai banyak banget, courses dalam bahasa Indonesia, lihat, jadi Bapak Ibu di sini, bisa, masuk aja, amazon.com slash training, atau, aws.training juga bisa, ini saya coba, sering lagi, di sini, aws.training, kita juga punya banyak, apa namanya, material training, sebenarnya dari, amazon.com, aws.training, nanti juga, masuknya ke sini lagi sih, jadi di sini, learning library-nya, Bapak Ibu bisa, lihat, kita ada banyak banget, learning library yang gratis, dan dia dalam bahasa Indonesia juga, kita udah, kan, kita udah mulai banyak banget, request di customer Indonesia ya, supaya kayak, oh mau dong, kayak, apa namanya, konten-konten bahasa Indonesia gitu, nah, ini kita udah punya banyak, konten bahasa Indonesia, yang Bapak Ibu bisa akses, ini dengan gratis, gitu, dengan gratis, jadi kalau ngomong-ngomong kayak ini, ini kan pengenalan, soal AWS Cloud, kemudian ada juga, gimana cara bikin, apa namanya, data analytics di AWS, gitu, gitu, nah itu kalau pengen, belajar gitu, dan, misalnya Bapak Ibu, company-nya, misalnya pengen, tertarik, pengen, pengen, pengen adopsi, adopt AWS, atau pengen migrasi, di sini Bapak Ibu juga bisa nanti, kontak aja ke account managernya, kalau misalnya belum tahu account managernya, nanti bisa, reach out ke saya aja, nanti saya bisa cari tahu, oh ini account managernya siapa, jadi nanti bisa nanti minta, sesi konsultasi, jadi kita di AWS Indonesia, kita punya banyak banget, yang Indonesian speaking ya, jadi bisa, Bapak Ibu bisa nanti konsultasi, kayak gratis ya, konsultasi, kayak misalnya apa yang pengen dicapai, kemudian, kita bisa nanti rekomenasi, layanan AWS apa yang, dibutuhin gitu, kemudian roadmapnya seperti apa, nanti bisa sesi konsultasi, jadi bisa recata aja ke saya, di Telegram, Twitter, atau Instagram, atau juga, kita punya juga, user group, di sini Bapak Ibu, kita punya komunitas, isinya ribuan orang, yang mereka tuh, juga sama-sama tertarik, buat belajar AWS, jadi bisa gabung aja, di Telegram, atau di Facebook kita, join AWS UG, slash Telegram, Oke, masih ada, kayaknya udah, udah mendekati jam 5 nih, mungkin teman-teman juga, harus bersiap, untuk berbuka puasa, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin, akan saya tutup, webinar ini, mungkin beberapa kesimpulan tadi, kalau emang tadi nyoba, tadi free tier juga, bisa digunakan, ada ratusan, yang bisa digunakan, ada ratusan yang bisa dicoba, silahkan teman-teman, kalau mau nyoba, kemudian tadi, kita juga nyoba, membuat website, dengan menggunakan, light sale ya tadi ya, jadi light sale itu, kita bisa buat, udah ada, juga, memakai wordpress, jumlah, dan segala macam, bisa sediakan, tinggal klik klik klik, udah jadi website-nya, dan tadi kita udah ngebahas, sekolah honeycode, jadi sebuah, sebuah layanan, atau sebuah, sebuah layanan, dimana kita bisa membuat, aplikasi sederhana, di dalam layanan tersebut, tadi bisa dipublish, dan biasanya digunakan, untuk internal gitu ya, tadi ngebuat, to do list, dan segala macam, jadi, dua itu, kita bisa menunjukin dua, masih ada ratusan, yang sebenarnya bisa, kita pelajarin gitu, dan kalau emang, tertarik tadi, Mas Petra, udah juga sharing, linknya, tadi AWS ada training, dan, di situ ada berbagai konten, video, tutorial, termasuk yang, sebagian sudah berbahasa, Indonesia, kira-kira gitu mas ya, yang bisa kita simpulkan, dari, ini, oh ada pertanyaan lagi nih, ada event terdekat, saya dapat, oke, saya, Mas Faisal, ada AWS Summit online, ASEAN, kapan tuh mas? tanggal 18-19, itu ada, kita ada banyak banget, Mei ini berarti? di Mei, 18-19, ada Kang Kamil, Kang Ridwan Kamil, juga bakal sharing, soal gimana, government di Jawa Barat, makanya, ada AWS gitu, oh oke, oke, menarik tuh ya, saya paste linknya dulu ya, oke, oh berarti seminggu sudah lebar, ya udah gak lebaran lah ya, sama udah, kan gue udah gak mudik tuh, jadi, bisa lah, langsung, maaf, ikut, itunya, ini pendaftarannya gratis kok, oke, secara online nih mas ya, oke, berarti, ada banyak, ada banyak resource lagi, bisa belajar, bisa nanya-nanya kali ya, disana ya, bener-bener, oke, jadi kapan lagi, melihat Kang Emil, teknologi gitu kan, oke, siap, termasuk visioner tuh ya, calon presiden, eh, saya gak boleh mau politik disini, oke, kayaknya udah, kita udah menekati jam, 5 sore, sekali lagi, terima kasih, ke Mas Petra, dan juga kepada, AWS Indonesia, yang telah mendukung acara ini, terima kasih juga kepada peserta, Ngabu Burit, sore ini, semoga, apa, sedikit, pembahasan tadi, bisa memancing, ke rasa ingin tahu, Anda semua, untuk belajar cloud computing, belajar mengenakan, tadi AWS PT, dan sampai tahu, sampai satu hari nanti, jadi, cloud engineer, yang, yang oke, di masa depan gitu ya, mungkin sebagai informasi aja, kita tetap, kita juga nanti, di luar, di luar, bulan puasa, kita sebenarnya juga akan rutin, berniatnya akan rutin, meniklalakan, berbagai, berbagai, kelas online, seperti ini, jadi, jangan lupa, untuk ikutin, terus, untuk follow, sosial media kami, di Twitter, di Facebook, dan segala macam, supaya tidak ketinggalan, informasi, masyarakat kita dalam webinar, komputer selanjutnya, oke, karena tadi kita telah membuka, dengan pantun galau, saya tutup dengan pantun galau, nya lagi, Sudika Dinda Jagarindu, itu baik-baik, sampai nanti, abang pulang, ke kampung halaman, meski lebaran ini, kita tidak boleh mudik, semoga kebahagiaan, tetap kita dapatkan, di hari kemenangan, terima kasih, sampai jumpa, di webinar berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax